Good morning my children, how are you today? Ya, I hope you are all fine. Ketemu lagi dengan Suster Adi dan JLTK Santa Clara dalam pembelajaran Santa Clara Kindergarten English Plague Fix. Ya, anak Suster, hari ini kita akan belajar tentang... Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Setelah harap semua sudah siap ya. You have to prepare yourself, now we have to pray. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Bless and be more women and blesses the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death, Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever again. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Nah, anak Suster, pembelajaran kita hari ini ialah mengenai... Aktivitas atau aktivitas. Nah, apa saja aktivitasnya? Ini dia. Berjalan. Anak Suster, setiap manusia memiliki tahap ketika ia berkembang. Yang tahap salah satunya ialah berjalan. Dan berjalan merupakan aktivitas kita sehari-hari. Berjalan itu artinya berpindah tempat. Ya, anak Suster tidak bisa berpindah tempat kalau tidak belajar berjalan dan mulai berjalan. Dan anak Suster juga tidak bisa berlari kalau anak Suster tidak bisa berjalan dulu. Jadi, berjalan itu aktivitas yang sangat penting. Berlari. Nah, anak Suster, setelah anak Suster belajar berjalan, anak Suster juga akan belajar berlari. Biasa, anak Suster semuanya pasti akan berlari untuk mengejar sesuatu ataupun untuk mempercepat langkahnya menuju ke suatu tempat. Ya, anak Suster juga bisa melakukan aktivitas berlari untuk bermain. Ya, kalau anak Suster bermain bersama teman-teman yang lain, pasti ada aktivitasnya saat-saatnya untuk berlari. Bahkan berlari, Biasa juga menjadi salah satu olahraga loh, anak Suster. Selanjutnya, belajar. Anak Suster semua sebagai anak sekolah sudah pasti wajib belajar, ya kan? Nah, tapi anak Suster, walaupun anak Suster tidak sekolah lagi ataupun tidak perlu mencari ilmu lagi dalam sekolah, anak Suster tetap harus belajar. Makanya ada istilah belajar sampai seumur hidup. Jadi, belajar itu aktivitas yang sangat penting, ya anak Suster. Selanjutnya, aktivitas membaca. Nah, anak Suster, anak Suster kalau ingin tahu sesuatu atau tahu satu ilmu, anak Suster harus suka membaca. Jadi, anak Suster yang malas membaca, hmm, pasti tidak banyak tahu hal. Nah, anak Suster, lewat membaca kita juga bisa belajar. Apapun yang kita baca, bisa menjadi ilmu pengetahuan yang baik, tapi ya juga kalau anak Suster membaca yang tidak seharusnya dibaca, bisa juga jadi pengetahuan yang buruk. Pada aktivitas yang terakhir, Suster pilih berdoa. Anak Suster, apapun aktivitas anak Suster, awali dan akhirilah selalu dengan aktivitas berdoa. Karena, bagaimanapun juga, sebagai umat beriman, anak Suster harus ingat bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, harus senantiasa dibantu oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membantu anak Suster, jikalau anak Suster berdoa dengan tulus. Jadi, berdoa juga adalah salah satu aktivitas yang sangat penting, ya anak Suster. Ingat itu, jangan lupa untuk berdoa. Ya, bagaimana anak Suster? Sudah tahu kan? Nah, aktivitas yang Suster jelaskan tadi juga akan menjadi kalimat atau kata yang akan anak Suster pelajari bersama dengan Revit dan Bear. Ya, prosesnya sama seperti biasa, anak Suster membaca dan juga mengeja. Tapi sepertinya Revit dan Bear punya tugas tambahan lain, nanti dengarkan apa tugasnya ya. Oke, anak Suster sudah siap untuk bertemu dengan Revit dan Bear? Ini dia. Kembali semua. How are you, Bear? Ya, ketemu lagi dengan saya, Revit. Ketemu lagi dengan saya, Bear. Nah, teman-teman, hari ini kita mulai lagi belajarnya ya. Ya, karena itu adalah salah satu aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang anak Suster. Sekolah! Amu kok senang banget? Revit ada apa? Ya, soalnya setelah ribu kemarin rasanya senyum-senyum begitu, tapi setelah ketemu teman-teman kembali, rasanya senang banget, Bear. Ya dong? Nah, teman-teman juga pasti rindukan bertemu teman-teman lainnya dan mengikuti aktivitas di sekolah. Hmm, rasanya kalau aktivitasnya di rumah-rumah aja sumpuh ya. Ya, tapi teman-teman, kita harus bertahan dulu ya, supaya kita tetap terjaga dari Corona Virus. Nah, teman-teman, mengenai suara aktivitas, saya tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan belajar beberapa kata yang berhentikan dengan aktivitas. So, let us... Wih, wih, wih. Nama? Ini dulu dong, kita jelaskan aktivitasnya. Nah, teman-teman, seperti biasanya, kita akan menyampaikan, memasakkan, kalau sepuluh itu membezanya berat. Jadi, teman-teman juga ikuti ya. Udah deh, Bear. Teman-teman di rumah juga udah tahu kali prosedurnya. Oke deh, oke deh. Nanti lama-lama. Ini dia aktivitasnya. Walk, W-A-L-K Walk, W-A-L-K Walk, W-A-L-K Run, R-U-N, run R-U-N, run R-U-N, run Come on, run! Study S-T-U-D-Y Study S-T-U-D-Y Study S-T-U-D-Y Read R-E-A-T Read R-E-A-T Read R-E-A-T Read Pray Yes, pray P-R-A-Y My turn Pray P-R-A-Y My turn Pray P-R-A-Y P-R-A-Y Aku juga di nanya kan? Iya Makanya kamu jangan sewek dong? Aduh, kamu kok nyalain aku sih? Oh, oh udah selesai, udah selesai. Nah, teman-teman, bagaimana? Tidak susah kan? Ya, itu semua aktivitas yang kita teman-teman, kita semua yang teman-teman lakukan di rumah. Iya, nah, sama seperti saya dengan Ben, kita juga melakukan aktivitas setiap hari, seperti belajar, bermain. Nah, teman-teman, lagi, sekarang, kamu harus tugas, teman-teman. Ini juga, teman-teman. Kita tugas diri dulu. Teman-teman, selamat belajar. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Wah, sekarang kami ingin kebaku lagi, lagi. Oh, nampak, nampak. Nah, teman-teman, setelah nanti, teman-teman mengetahkan aktivitasnya, Raffi dan Ber punya tugas tambahan ini. Kita terus diskusi loh, soalnya kita, ini kan berusaha juga. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman, tugas tambahannya itu, teman-teman, tuliskan lima aktivitas, tetap dalam bahasa Indonesia saja. Nah, masih-masih, teman-teman, tuliskan lima aktivitas, dua dari aktivitas yang sudah Ber dan Ber sampaikan. Nah, nanti, dari aktivitas-aktivitas itu, Raffi dan Ber akan membantu teman-teman menerjemahkan, dan setelah itu, setelah nanti, kalau tugas-tugas itu sudah dikerjemahkan, ini, Raffi dan Ber akan menerjemahkan itu sebagai tugas tambahan lagi, ya. Nah, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye. Ya, anak suster. Nah, pertemuan dengan Raffi dan Ber mengakhiri pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini. Sekarang, kita akan menutup pembelajarannya. Nah, seperti biasa, tugasnya akan dikirim kepada suster, dan tugas Raffi dan Ber juga dikirim. Setelah itu, nanti, minggu depannya, Raffi dan Ber akan membuat tugas yang anak suster kirim itu sebagai tugas baru. Nah, mari kita bersatu dalam dua, kita tutup pembelajaran kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily breath, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye, Lana Stur. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.